Intro Halo Sobat SML UMKM Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik selalu ya Walaupun cuaca air hari ini sering mendung Tapi semoga semangat teman-teman semua Nggak ikut mendung ya Di sini saya Billy Audiza Biasa dipanggil Billy Akan menemani teman-teman sampai akhir acara nanti Nah hari ini Saya ditemani oleh Dua narasumber kita yang sangat istimewa Yaitu ada Ibu Dhani Dari CSR Sinar Maslen Dan juga ada Mas Biondi Dari Esmod Jakarta Pada hari ini kami akan Berbincang-bincang Mengenai program kolaborasi Antara CSR Sinar Maslen Dan juga Esmod Jakarta Tentang apa ya kira-kira Kalau misalnya teman-teman nih Udah notice di awal Kita di hadapan kita semua ini Sudah ada pernak-pernik cantik Yang terpajang di sini Bisa dilihat ya Warna-warna cantik-cantik banget Desainnya juga unik-unik Nah ini adalah Hasil karya para penyandang disabilitas Yang sudah di mentori oleh CSR Sinar Maslen Melalui program mentoring UMKM disabilitas Kita akan berbincang lebih lanjut lagi Dengan Ibu Dhani Ibu apa kabar hari ini? Baik Billy Terima kasih Cantik sekali Ibu Terima kasih Ceria sekali ya Bu Dhani ini Kemudian juga ada Mas Biondi Apa kabar Mas? Halo Baik Alhamdulillah Oke Alhamdulillah Semuanya baik Nah langsung aja nih Tanpa berlama-lama Kita ke Ibu Dhani Ibu mungkin bisa cerita nih Bu Gimana sih program mentoring UMKM disabilitas ini Keseruannya apa aja Program-programnya apa aja Kita pengen tahu nih Bu Silahkan Ibu Thank you Billy Jadi sebenarnya Program ini dimulai Di awal tahun ini Sekitar Februari Kita melihat bahwa Sebelumnya memang UMKM SML UMKM Sudah punya program Untuk UMKM secara umum Tapi kita melihat Kenapa enggak ya Kita mencoba untuk mengembangkan Bagi mereka yang di Fable Yang bisa kita latih Karena pandemi Kita lakukan secara online Jadi kami dalam hal ini Memberikan training Kepada mereka Binaan yang di Fable Melalui online Untuk membuat Berbagai macam produk Seperti yang tadi Ditunjukkan Tapi keluarga Atau bisa orang tua Bisa kakak Bisa guru Yang bisa mendampingi Itu juga kita libatkan Makanya menjadilah UMKM disabilitas Karena mereka belajar Punya wira usaha Dengan melibatkan Orang-orang terdekat Atau keluarganya mereka Sehingga harapannya Mereka punya pendapatan Mereka bisa Mengelola Apa yang mereka Peroleh dari Karyanya mereka Jadi pemberdayaan Mereka yang di Fable Sebenarnya Oh iya Berarti ini kalau Saya lihat nih Sebetulnya CSR Sinar Masen Ini sangat Concern dengan Isu-isu sosial Dan juga Ekonomi ya Bu ya Jadi Pemberdayaan untuk Para penyandang disabilitas Untuk supaya mereka Bisa mandiri Secara financial Secara ekonomi Sehingga bisa independen Begitu ya Bu ya Benar Di luar itu Sebetulnya Kalau diperhatikan nih Produk-produk yang memang Kita latihkan kepada mereka Sangat ramah lingkungan Basisnya adalah Green productivity Jadi contoh misalnya Ini adalah Tatakan gelas Ini sebenarnya Memanfaatkan CD yang bekas Ya Kan CD udah Sekarang udah gak musim ya Jadi Dimanfaatkan Dengan kain perca Nah Selain daripada itu Juga bisa Memanfaatkan Seperti disini nih Ini adalah Karya-karya Yang bisa dibuat Dengan menggunakan Kain perca juga Potongan kecil sekali Tapi kemudian Digunakan teknik Fabric killing Dan kemudian Menghasilkan perhiasan Tentu ini Cantik dong Kalau untuk dipakai ya Kira-kira begitu tuh Bill Jadi Termasuk juga Ramah lingkungan Oh iya ya Ramah lingkungan juga Saya gak Nyangka loh Kalau ternyata Produk yang di depan saya ini Hasil Daur ulang Hasil dari Barang-barang bekas Yang ternyata Bisa kok Dimanfaatin lagi Menjadi Barang yang cantik Dan juga bermanfaat Jadi ini juga Bisa jadi ide Untuk teman-teman Berkreasi di rumah ya Kemudian nih Karena kita Lagi berbicara tentang Green fashion ya Bu ya Iya Green lifestyle Ini juga ternyata Dari Esmod Jakarta nih Sudah lama loh Teman-teman menerapkan Prinsip green lifestyle Nah Coba kita langsung Tanya aja yuk Sama Esmod Disini ada Mas Biondi Mungkin boleh cipta cerita Mas gimana Program-program yang ada Di Esmod selama ini Oke Thank you Billy Jadi Esmod sendiri ini Fashion and Business School Yang berdiri Di Paris pertamanya Pada tahun 1841 Lalu Esmod Jakarta Berdiri pertama kali Tahun 1996 Disini memang kita Dari dulu Fokus kepada Fashion design Dan business Fashion development Fashion businessnya Nah Tapi In recent years Kita lagi Banyak Concern terhadap Issue Issue Social Dimana kita Banyak Pengen Mengembangkan Bagaimana caranya Esmod bisa Mengembangkan Kita sendiri ini Lebih dari Sekedar fashion Dan business Jadi Terakhir-terakhir ini Kita lebih Banyak Menyentuh Ranah lifestyle Bagaimana Kita Diajarin Untuk Bagaimana sih Kita bikin produk Fashion Baju Dress Selana Dengan Bahan-Bahan Yang Eco-friendly Dan juga Bisa di Recycle Yang ramah lingkungan Jadi gitu Dan kebetulan Kita juga Dari Beberapa Setahun kemarin Dari tahun lalu Mungkin Mulainya Dari 2-3 tahun lalu Kita udah Mulai Banyak Kegiatan Yang Relatable Dengan Yang barusan Saya sampaikan Contohnya Kita itu Ada salah satunya Kemarin itu Ada acara Namanya Melayu Melayu Merindu Itu Kita Kita itu Pengembangan Produk-produk Dari Pengrajin-pengrajin Yang ada di Riau Mereka yang Biasa membuat Bahan-bahan Kain Seperti Yang bisa Dijadikan Batik Atau Biasanya Songket Itu kita Kasih Pelatihan Atau Dan inkubasi Selama waktu Tentu Sehingga Akhirnya Bisa di Showcase Produk-produk Mereka Kebetulan Kita juga Kemarin Abis ngobrol-ngobrol Sama Si Narmas Ya Bu Dan banyak Sekali Apa Yang bersinggung Antara kita Untuk Bisa Kolaborasi Dalam jangka panjang Kedepannya Apalagi Tahun depan Ya Amin Kalau Berasinya lancar Kita bisa Mau mengangkat Banyak sekali Isu Sosial Terutama Lifestyle Dari Fashion Dan Lifestyle Yang lainnya Juga Terutama Untuk Sekarang Ini Kita Terfokus Kepada Greener Lifestyle Dan Fashion Yang Eco-friendly Kurang lebih Seperti itu Willy Oke Menarik sekali Ya teman-teman Ternyata Di tengah Kehidupan Sekarang Yang biasanya Orang-orang Serba Fast fashion Ternyata Masih ada Designer Dan juga Institusi-institusi Yang Bergerak Di bidang Green Fashion Salah satunya S-MOD ini Sangat menarik Dan kalau saya Lihat Ternyata Ada Kemiripan Antara Si SRC Sinar Maslen Dengan S-MOD ini Sama-sama Aware Sama-sama Apa ya Ingin berdampak Secara sosial Secara ekonomi Dan juga Secara lingkungan Kalau gak salah Bu denger-denger Kayaknya Sebentar lagi Mau ada program Menarik nih Kolaborasi Antara S-MOD Dengan Si S-Sinar Maslen Kira-kira itu Acara apa ya Bu Boleh Disingkung Mungkin Bu Di sini Iya Bil Bener banget Jadi Ketika Festival UMKM Di tanggal 30 September Lalu Kita Bareng-bareng nih Undang S-MOD Untuk Bisa hadir Bersama Di kegiatan Festival tersebut Terus Kemudian Pas ngobrol-ngobrol Ketemulah Satu frekuensi Gitu ya Mas ya Bener Nah sehingga Waktu itu Terpikir Bagaimana ya Kalau Memberdayakan Para disabilitas Atau para Difable ini Untuk belajar Yang Lebih Gitu Kemarin ini kan Mungkin kita melakukan Hal-hal Dengan produksi Yang masih Apa namanya Simple Yang seperti itu Tapi melihat S-MOD memang Concern kepada Fashion Kenapa enggak gitu Kalau kita kolaborasi Dan akhirnya Dari obrolan-obrolan itu Dapetlah satu gagasan Maka Merencanakan Nanti di tanggal 24 November ini Kita mau Buat event Bersama Untuk Mengangkat Green Fashion Tadi Kira-kira itu Bill Oke berarti Acaranya Berkaitan dengan Green Fashion Green Lifestyle Buat teman-teman Yang punya interest Di bidang itu Boleh banget nih Ikutan Nanti Informasinya Akan ada di Instagram SML UMKM Center Jadi teman-teman Bisa langsung Buka Langsung daftar Karena ini Acaranya terbatas Ya Bu Hanya untuk 150 peserta Dan untuk 50 pendaftar pertama Akan mendapatkan Souvenir menarik Yang juga dari produk Hasil UMKM Disabilitas ini Ya Bu Nah Kemudian Karena Ini kita sudah Berbicara Dengan CSR Sinar Maslen Dan juga S-MOD Saya mau sedikit Mengangkat Isu-isu Lingkungan ini Ternyata Dari hasil Produk ini Bisa bermanfaat Untuk lingkungan Untuk ekonomi Dan Dari Sinar Maslen sendiri Kalau misalnya ada acara Teman-teman Goodie Bag ini Isinya juga Ternyata Dari produk UMKM ini Jadi Kalau tidak salah Sudah ada 50 juta Rupiah ya Bu terjual Itu nominal Yang fantastis Dalam Jangka waktu Kurang dari Satu tahun Ternyata Bisa Menghasilkan Income Sebesar itu Jadi untuk teman-teman Yang mau Berminat Berwirausaha Di bidang fashion Ini peluangnya Masih terbuka Sangat lebar Dan banyak juga Peminatnya Jadi boleh banget Nanti ikutan acara Program Pemberdayaan Yang akan diselenggarakan Oleh Sinar Maslen Kemudian Ibu Saya mau tanya juga Lebih lanjut Kira-kira di acara Nanti itu Akan ada Apalagi Ibu Ya Mungkin lebih rinci Isi acaranya Program Atau Apa ya Rundown Secara singkatnya Gitu Bu Ada apa aja yang menarik Sebetulnya Selain talk show Yang mau ngangkat Masalah green fashion Tadi Kita juga Merencanakan Sama-sama nih Kena S-mode Punya kekuatan Di dalam fashion Sementara Binaan-binaan kita Yang disabilitas Juga sudah punya Beberapa keterampilan Yang ternyata Ketemu selaras Jadi kita punya Kegiatan nanti Mengangkat Teman-teman Binaan yang Difable Untuk buat Makram Nanti tentunya Dari S-mode Akan mendampingi Di dalam hal ini Terus kemudian Kita juga akan Mengajak nih Binaan yang Difable Tadi Untuk Menunjukkan Keterampilan Dari hasil Pelatihan Melalui online Pada saat itu Dan tentunya Harapannya Nanti didampingi oleh Tim dari S-mode Hal tersebut Akan bisa menjadi Satu karya yang Menarik ya Mas Biondi Mungkin Mas Biondi Juga bisa cerita tuh Apa aja dari S-mode Yang mau diangkat Oke Jadi mungkin Seperti yang udah Kita sepakatin Mungkin kita lebih fokus Kepada Makramnya Untuk tanggal 24 ini Jadi Nanti Dari S-mode Jakarta sendiri Kita akan Adakan tenaga Tenaga pengajar Profesional Dimana kita Kita bakal Ngajak para peserta Itu untuk Lebih mendalam Dan detail Bagaimana caranya Untuk membuat Pengerjaan Makram ini loh Yang dimana Kita menggunakan Fabrik Atau bahan-bahan Yang eco-friendly Dan yang Greener lah Sepertinya Di luar itu Di luar itu juga Kita bakal Bikin Boost kecil-kecilan lah Di luar Di Entry area Itu Kita akan Showcase juga sedikit Ada beberapa Contoh dari Hasil Karya dari Desainer-desainer S-mode Yang Yang juga Berasal dari Bahan-bahan yang Eco-friendly Lalu Dan kita juga Disini nanti Selama Tiga jam ya Bu ya Kurang lebih Dari jam sembilan Sampai jam dua belas Itu kita akan Adakan Seminar Dan juga Prakteknya langsung Di stage yang ini Kurang lebih Jadi Dari Esport Jakarta Kayak gitu sih Oke Ada lagi loh Bil Kita di depan Nanti Di selasar depan Mau juga Mengangkat Untuk Ada boot Dari Binaan Disabilitas juga Jadi Nanti ada Pameran kecil-kecilan Lebih kurang Dari karya-karya Disabilitas ini Mungkin akan bisa Menjadi Bukti nyata nih Dari Apa yang Sudah Dilatihkan Dan kemudian Mereka bisa Karyakan Dan memang Empowering Difable Itu menjadi Salah satu hal Yang kita Pingin angkat Bersama Ya lebih kurang Seperti itu Pasti akan Menarik banget Karena ada Prakteknya Ada Diskusinya Ada juga Pamerannya Gitu ya Saya juga Ngebayanginnya ini Sudah ikutan Menarik banget ya Kayaknya saya Sudah gak sabar Buat tanggal 24 Soalnya tadi Kita tuh di acara Nanti gak hanya Dengerin orang Ngomong aja Nyimak gitu Ngantuk-ngantuk Enggak akan ngantuk Karena pembahasannya Seru Terus juga Ada langsung Prakteknya Jadi kita Dapet ilmu nih Terus langsung kita Praktekin itu Pasti akan lebih Apa ya Lebih ngena gitu Buat kita Kita bakal Diinget lebih lama lagi Terus juga Ada pameran-pameran Nanti kita bisa Refreshing lah Sejenak gitu Mungkin teman-teman Udah ada yang Penat Capek gitu Nanti ngeliat Yang bagus-bagus Yang cantik-cantik Yang indah-indah Lucu-lucu nih Jadi Termotivasi lagi Bahkan ternyata Anak-anak defabel ini Bisa Bisa Anak-anak defabel ini Ternyata Bisa menghasilkan Karya-karya yang Sangat unik ini Gitu Acara ini nanti Akan berlangsung Di Green Office Park Sembilan Di BSD Jadi untuk teman-teman Yang ada di sekitar sini Bisa hadir langsung Karena acaranya offline Nanti akan banyak Yang seru deh Pokoknya disini Mendaftarnya kemana Mendaftarnya di Instagram SML UMKM Center Nanti akan ada link Google Formnya Jadi teman-teman Simple tinggal isi Nggak usah datang Kesini Dari rumah pun bisa Sambil santai-santai Nanti langsung deh Terkonfirmasi Jadi nanti hari H Langsung datang aja Kesini Mungkin Terakhir nih Ibu ada closing statement Mungkin dari Ibu Dhani dulu Ya Pastinya Jangan ketinggalan Karena pada tanggal 24 November Kegiatannya dari pagi Kita akan bisa Melihat Berbagai karya Dari Binaan defabel Dan Ada talk show Dan yang pasti Bersama dengan S-Mod Kita tunggu nanti Kita tunggu ya Teman-teman Nah kemudian Dari Mas Biondi Ya Kurang lebih sih Poinnya sama dengan Yang barusan Bu Dhani sampaikan ya Acara ini Tidak akan menjadi Acara yang monoton Ya Pasti akan jadi Acara yang seru Karena Nggak bakal Membosankan Seperti Talk show Pada umumnya Jadi Buat Kalian yang tertarik Dan pasti harus tertarik sih Jadi jangan lupa Tanggal 24 November Di auditorium Green Office Park Di BSD Di Green Office Park 9 Registrasi jam 8 Kita tunggu Iya jangan sampai telat Karena Semua nakain acaranya Sangat menyenangkan ya Mas Iya benar sekali Kalau kelewatan Rugi aja Iya rugi kalau kelewatan Oke deh Baik kalau begitu Kita udah ada di penghujung acar ini Teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Podcast dari SML WMKM Center Semoga teman-teman semua Selalu sehat dan bahagia Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Bye Sub indo by broth3rmax